Perayawan Lewo Jilid 3. Akan tetapi manakah mungkin harapan Ratmi itu bisa terujud? Sung Sang adalah seorang laki-laki yang moralnya bejat. Seorang laki-laki yang hanya mengumbar nafsu berahinya, tanpa peduli lagi kepada norma-norma hukum. Di saat masih membutuhkan, Sung Sang tampaknya dapat memberikan kasih sayangnya. Sekalipan kasih sayang itu hanya palsu belaka. Akan tetapi setelah bosan, ia tak peduli lagi kepada wanita yang manapun. Demikian pula Ratmi ini di saat Sung Sang sibuk melatih diri dan membutuhkan pelayanan Ratmi, tampaknya Sung Sang memberikan kasih sayangnya. Namun setelah lebih kurang setahun lamanya Sung Sang melatih diri dan hidup sebagai suami istri dengan Ratmi, mulai timbul kembali wataknya yang asli. Sung Sang tak kuat lagi harus berdiam dalam gua ini, sekalipun kemajuan dalam ilmu kesaktian yang diperoleh belum meyakinkan. Secara diam-diam Sung Sang pergi meninggalkan Ratmi, untuk mencari wanita lain yang dapat memenuhi seleranya titik sesungguhnya masih beruntung bagi Ratmi, yang hanya ditinggal pergi begitu saja. Biasanya perempuan yang sudah tidak disukai lagi akan menemui ajalnya di tangan pemuda jahat ini. Hal ini bisa terjadi, karena Sung Sang merasa tidak tega harus membunuh kepada Ratmi, yang telah lama melayaninya dengan penuh cinta kasih. Akibat Sung Sang yang meninggalkannya itu, Ratmi menjadi amat sedih. Dari sedih, kemudian timbulah dendam dan sakit hatinya. Ingin sekali ia mencari dan membunuh suami yang berhianat itu. Maka ia pun kemudian meninggalkan gua di pinggang gunung kelut yang telah lama dijadikan rumahnya itu ia pergi untuk mencari suami hianat itu dan membunuhnya. Namun telah berbulan-bulan lamanya berusaha, belum juga ia bertemu. Kemudian Ratmi malah menjadi ingat akan keadaannya. Manakah mungkin dirinya dapat membunuh Sung Sang yang tingkat ilmunya malah jauh di atas dirinya itu? Lalu timbulah keinginannya untuk mencari seorang guru sakti Mandraguna, agar tingkat ilmunya meningkat lebih tinggi. Akan tetapi berbulan-bulan ia berusaha, maksudnya ini juga tidak terkabul. Pulang kembali ke Tuban? Tidak. Di samping ia amat malu, tentu rumah perguruan Tuban telah tidak mengakui dirinya lagi sebagai murid. Saking sedih dan masgulnya ini kemudian, Ratmi duduk di pinggir jurang sambil menangis sekarang ini. Lalu timbulah tekadnya yang kurang baik. Daripada hidup sengsara, lebih baik membunuh diri saja, melempar diri dalam jurang ini. Sama sekali tidak disadari, bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikan dirinya. Maka ia terus tenggelam dalam tangisnya. Ia masih ingin hidup namun apadaya tidak mampu membalas dendamnya. Karena itu setelah merasa puas menangis, ia bangkit lalu siap-siaga meloncat ke jurang. Gumamnya, selamat tinggal ibu dan ayah, adik dan saudara-saudaraku semua. Hari ini, aku Ratmi, mampus di dalam jurang ini, selesai mengucapkan kata-kata ini, Ratmi sudah melompas sambil memejamkan mata. Tetapi, wut, ayah, dari mulut Ratmi terdengar jerit tertahan. Ratmi merasa luncuran tubuhnya tertahan tiba-tiba, dan ia merasa pula pinggangnya dipeluk oleh lengan yang amat kuat, dan sesaat kemudian dirinya telah kembali ke atas jurang lagi. Ratmi berdiri terbelalak, ternyata di depannya telah berdiri seorang laki-laki setengah tua, tubuhnya tinggi kurus, rambut pada kepalanya sudah banyak yang putih, demikian pula alisnya yang tebal itu. Wiro Sukro menatap wajah Ratmi dengan bibir tersenyum. Laki-laki ini jantungnya berdebar lebih keras lagi, setelah ia tadi dapat memeluk pinggang perempuan ini. Ternyata setelah pada jarak yang amat dekat, perempuan ini cukup manis dan menarik sekali. Yang tidak kalah manisnya dengan Wilgati, yang sudah tidak ada lagi. Sebagai seorang duda yang merasa hidup kesepian, Wiro Sukro segera tertarik kepada perempuan muda ini. Maka dengan halusia bertanya, apa sebabnya engkau melempar diri ke dalam jurang tetap Ratmi yang merasa dihalangi maksudnya menjadi marah bentaknya, Perduli apa dengan aku? Mengapa sebab nifah engkau lancang mencampuri urusanku yang mau membunuh diri ayah, engkau masih muda, mengapa mempunyai niat seperti itu? Mari kita duduk dan ceritakan apa yang terjadi atas dirimu. Siapa tahu, kalau aku dapat menolong atau mengurangi beban kesedihanmu sambil bicara ini, tak urung jantung Wiro Sukro berdegup lebih keras, melihat dada perempuan ini yang membusung. Huh, enak saja kau bicara. Engkau ini siapa, begitu gagah menyombongkan diri mau menolong aku? Huh, aku ingin melihat apakah engkau benar buar gagah seperti ucapan muut, hai, mengapa engkau menyerang aku, hehehe, luput, mengapa Ratmi sudah menyerang Wiro Sukro tanpa terduga-duga? Sebagai seorang yang memiliki kepandayan cukup, maka tentu saja tak gampang percaya akan ucapan orang. Ia sadar bahwa persoalan dirinya sekarang ini tidak dapat dibuat main-main. Ia tahu benar bahwa Sung Sang adalah seorang laki-laki sakti mandraguna. Itulah sebabnya ia sudah menyerang laki-laki yang belum ia kenal ini secara tiba-tiba. Akan tetapi betapa kaget perempuan ini ketika serangannya yang mendadak tadi hanya mengenakan angin. Laki-laki itu malah ketawa terkekeh dan mengejek. Diam-diam Ratmi penasaran tetapi juga gembira. Kalau laki-laki ini seorang sakti mandraguna, sungguh amat kebetulan. Telah lama ia berusaha untuk memperoleh seorang guru yang sakti mandraguna, agar di bawah bimbingan guru sakti itu, dirinya dapat membalas dendam kepada Sung Sang. Wut-wut, Ratmi telah menerjang lagi dengan serangan berantai. Dua tangannya bergerak cepat menyerang berturut-turut tidak terduga. Ia telah memilih jurus yang paling diandalkan dari ilmu perguruan Tuban. Akan tetapi Ratmi menjadi terbelalak heran dan celingukan. Karena tiba-tiba orang yang diserang itu sudah lenyap. Mungkinkah laki-laki itu dapat menghilang? Di saat ia keheranan ini, mendadak Ratmi memekik tertahan sambil membalikan tubuh, lalu dengan kecepatan kilat sudah menendang dengan kaki kiri. Namun perempuan ini kembali terbelalak heran. Sebab di belakangnya tidak ada apa-apa. Ia heran. Ia tadi merasa tengkuknya ditiup dengan mulut. Tetapi begitu membalikan tubuh, ternyata di belakangnya kosong. Di saat ia masih heran ini mendadak ia merasakan sentuhan pada pundaknya. Ia cepat membalikan tubuh sambil menghantam dengan tangan kanan. Akan tetapi heran, lagi-lagi laki-laki itu sudah lenyap. Ia sudah dapat menduga bahwa lawan menggunakan kecepatannya bergerak sehingga tak dapat diikuti oleh pandang matanya. Maka sebelum lawan menyentuh, ia sudah membalikan tubuh. Tetapi di belakangnya kosong. Ia cepat membalikan tubuh lagi, lagi-lagi di belakangnya tak ada orang. Diam-diam Rami menjadi gembira. Kalau orang dapat bergerak secepat ini, tentu laki-laki ini sakti mandraguna. Mungkin malah lebih tinggi tingkatnya dibanding dengan sungsang. Akan tetapi sekalipun begitu ia tidak cepat percaya dan menyerah. Teriaknya, kurang ajar. Jika engkau memang jantan perwira, janganlah engkau main kucing-kucingan macam ini. Hayo lawanlah aku dengan kepandayanmu Wiro Sukro terkekeh. Hehehe, sudah jelas ilmu kepandayanmu jauh di bawahku, engkau masih mebandel dan berani menantang? Mari aku lihat sampai dimanakah kemampuan Muratmi sudah mencabut pedangnya dan menyerang dengan cepat penuh bahaya. Wiro Sukro melayani dengan tangan kosong tanpa kesulitan dapat mematahkan setiap serangan orang. Akan tetapi diam-diam Wiro Sukro heran. Jelas bahwa ilmu pedang yang dipergunakan perempuan ini adalah ilmu pedang perguruan Tuban. Tetapi mengapa sebabnya seorang murid Tuban berada di tempat ini dan malah akan membunuh diri? Hehehe, ternyata engkau seorang murid perguruan Tuban, kaget juga Ratmi, laki-laki ini dalam waktu singkat sudah mengetahui asal-usulnya. Akan tetapi di samping itu ia juga gembira, kalau lawan ini dengan cepat telah mengetahui asal-usulnya, membuktikan bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Siapa tahu kalau sedia diangkat menjadi gurnya? Dia menyerang terus dengan gencar. Akan tetapi ibarat dia menyerang bayangan. Pedangnya tak pernah berhasil menyentuh ujung baju lawan lepas begitu Wiro Sukro berteriak lepas, benar juga pedang Ratmi tak dapat dipertahankan lagi. Pedang itu dengan gampang telah berhasil dirampas oleh Wiro Sukro. Ratmi berdiri terbelalak. Kemudian bibirnya agak gemetar dan bertanya, siapa, siapakah sesungguhnya, engkau ini? Aku, aku memang seorang murid Tuban, hahaha, nih, terimalah kembali pedangmu. Dan tentang aku, entah engkau pernah mendengar atau belum, namaku Wiro Sukro, oh, kau kau Paman Wiro Sukro yang namanya amat terkenal itu. Hehehe, engkau tidak salah, tiba-tiba Ratmi menjatuhkan diri berlutut, lalu katanya menggeletar Paman, maafkan kelancanganku. Tetapi, tetapi aku memang sedang gelap pikir. Kembali ke Tuban Maju, tidak kembali hari depanku amar gelap. Maka jika Paman memang ingin menolong aku, janganlah tanggung-tanggung. Ijinkanlah aku mengangkat engkau sebagai guru, ayah, manakah mungkin? Betapa perguruanmu akan marah padaku jika mendengar ini. Tapi marilah anak bangkitlah. Sebaiknya kita bicara sambil duduk yang enak. Ceritakan sejujurnya apa yang telah terjadi. Siapa tahu aku bisa menolongmu Ratmi menurut, bangkit, kemudian dua orang ini duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Ratmi segera menceritakan apa yang terjadi atas dirinya. Namun sudah barang tentu ia merasa malu terus terang. Ia menceritakan bahwa dirinya diculik seorang pemuda bernama Sung Sang. Kemudian secara paksa dinodai kehormatannya, dan di tempat ini dirinya ditinggalkan. Ia melawan dan ingin membunuh Sung Sang, akan tetapi tidak mampu. Saking sedih, maka daripada menanggung malu, memilih untuk membunuh diri Wirosukro mengerutkan alisnya mendengar cerita ini. Dahulu, ketika dirinya bersama beberapa tokoh lain, di saat berunding di dalam rumah perguruan Tuban, terjadi penculikan dua orang gadis murid perguruan Tuban. Mungkinkah sesudah peristiwa satu setengah tahun yang lalu itu kembali Sung Sang melakukan penculikan lagi? Akan tetapi Wirosukro merasa tak enak untuk bertanya, juga ia tidak bertanya kapan penculikan atas diri perempuan ini terjadi. Mungkin soal ini ada pula sebabnya. Ialah karena keadaan dirinya sebagai seorang duda dan hidup kesepian. Siapa tahu kalau perempuan ini kemudian sedia diminta menjadi pengganti wigati yang sudah meninggal? Dan siapa tahu pula dengan memperistrikan perempuan ini, kelak kemudian hari dirinya bisa memperoleh keturunan? Ternyata harapan Wirosukro ini tak hanya bertepuk sebelah tangan. Ratmi yang merasa hari depannya gelap ini menurut ketika diangkat sebagai istri, dan bukannya murid, setelah Wirosukro berjanji akan membalaskan sakit hatinya kepada Sung Sang. Ratmi sedia menjadi istri Wirosukro, ada beberapa hal yang menyebabkan. Pertama ia merasa bahwa dirinya sudah bukan gadis lagi. Ia bisa disebut pula sebagai seorang janda, sekalipun belum pernah kawin secara syah. Dan ia merasa dirinya sudah tidak berharga lagi. Yang kedua, ia memang amat benci dan mendendam kepada Sung Sang. Maka ia membutuhkan seseorang yang dapat menolong kesulitannya. Dan yang ketiga, sekalipun Wirosukro sudah tua, dan bisa disebut seperti ayahnya akan tetapi Wirosukro seorang sakti. Ia berharap di bawah bimbingan suaminya, akan memperoleh kemajuan dalam ilmu kesaktian. Sedang yang keempat, dalam kedudukannya sebagai istri Wirosukro yang namanya amat terkenal, akan membawa kedudukannya lehih tinggi di mati masyarakat. Takkan ada orang yang berani sembarangan terhadap dirinya. Sebaliknya dengan kesediaan Ratmi menjadi istrinya, tak bisa dilukiskan betapa gembira Wirosukro. Sebab Ratmi masih amat muda. Maka ia amat mengharapkan dengan memiliki istri yang masih muda ini, cita-citanya memperoleh keturunan akan bisa terkabul. Betapa tenteram dan bahagia hidupnya di hari tuanya, kalau dirinya mempunyai keturunan yang namanya harum dalam masyarakat. Itulah sebabnya mengapa Wirosukro dan Ratmi malam itu berkeliaran dalam hutan dan berusaha memperoleh tempat berteduh. Pengantin yang baru sepekan lamanya ini, sedang menuju desa Karangpandan, tempat asal Wirosukro. Sesungguhnya kalau Wirosukro menghendaki, perjalanan ke desa Karangpandan itu bisa disingkat dalam waktu dua atau tiga hari saja dengan mengendarai kuda. Akan tetapi Wirosukro memang tidak menghendaki cepat tiba di Karangpandan. Ia ingin berbulan madu sambil bercengkerama menikmati keindahan alam hutan maupun perbukitan. Agar hati mereka menjadi lebih dekat lagi sehingga istrinya yang masih muda itu, tidak berubah pendirian dan pandangannya. Untung sekali bagi dua insan itu, bahwa yang lebih dahulu menghuni gubuk ini titik sari ningsi. Yang sekalipun masih berusia muda, akan tetapi pandangannya sudah cukup jauh, sehingga walaupun dirinya sendiri membutuhkan tempat untuk mengasoh, ia sedia mengalah, lalu dirinya sendiri terpaksa harus tidur di atas dahan pohon. Kalau saja orang lain, hal itu belum tentu terjadi. Sebab orang bisa bersikeras dan merasa terhina, kalau harus menyerahkan gubuk itu. Ketika pagi mendatang, titik sari ningsi merasa malas untuk segera turun dari dahan yang ia pergunakan tidur semalam. Dahan pohon itu begitu tinggi, dan terlindung daun rimbun. Hingga dari tempat ini ia dapat melihat tempat yang cukup jauh sebaliknya orang takkan dapat melihat ke arah dirinya, karena terhalang oleh rimbunnya daun. Di samping ia masih ingin beristirahat, ia pun merasa tak enak hati kalau dirinya diketahui oleh dua insan yang berbulan madu dalam gubuk kecil itu. Sebab walaupun dirinya tidak bermaksud mengintip dan mematamatai mereka, namun bisa jadi orang salah sangka dan menuduh yang tidak-tidak. Apa salahnya kalau ia baru turun dari atas pohon setelah sepasang merpati yang dapat disebut pengantin baru itu meninggalkan gubuk dan meneruskan perjalanan. Akan tetapi ketika matahari sudah agak tinggi di angkasa, pintu gubuk itu masih tertutup, dan dua orang itu belum juga nampak keluar, diam-diam gadis ini menjadi menerongkol. Mengapa dua orang itu begitu malas? Masih juga kah mereka tidur sekalipun matahari telah tinggi? Ia menjadi tidak telatan lagi harus menunggu dua orang itu meninggalkan gubuk. Ia sudah ingin sekali mencari sumber air untuk mandi, dan di samping itu pun ia ingin mencari binatang buruan guna bersantap pagi. Namun belum juga ia menggerakkan kaki untuk melayang turun dari dahan itu pandang matanya yang awas menangkap munculnya dua orang laki-laki di tempat yang masih agak jauh. Dari jauh tampak bahwa dua orang laki-laki yang muncul itu adalah dua orang kakek, kira-kira berusia 60 tahun? Diam-diam titik sarining si bergelebar. Dari kira mereka bergerak, yang amat ringan seperti tidak menapak bumi, jelas bahwa dua orang kakek itu berilmu tinggi. Timbul pertanyaan dalam hati gadis ini, apa saja kah maksud dua orang kakek itu berkeliaran di hutan ini? Adakah hubungannya dengan dua orang yang baru saja kawin itu? Ataukah, dua orang kakek itu hanya kebetulan saja lewat di perbukitan ini? Akan tetapi semua pertanyaan itu tidak dapat ia jawab sendiri. Ia terus nongkrong pada dahan pohon tersebut sambil menunggu apa yang bakal terjadi. Namun bagaimanapun juga, hati gadis ini menjadi berdebar ketika dua orang kakek itu makin dekat, dan tampaknya malah menuju ke gubuk tempat pengantin itu mengasuh. Ia mendengar salah seorang dari mereka berkata, Uaha hem, aku tidak kuasa melawan kantuk lagi, kakang. Kebetulan sekali, di sini terdapat sebuah gubuk. Hem, kakang, kali ini engkau harus mau mengerti dan mengizinkan aku tidur dan mengasuh. Hem, engkau ini seperti anak kecil saja, pepet sahut yang seorang dengan nada yang mencela. Baru tidak tidur dua malam saja engkau sudah mengeluh. Adi, engkau harus mau mengerti bahwa perjalanan kita kali ini diburu oleh waktu. Kita harus dapat mengejar utusan Mataram itu sebelum tiba di Surabaya. Hem, peduli apa dengan utusan Mataram itu, kakang. Bukankah urusan itu tiada hubungan sama sekali dengan kita? Hushapakah engkau sudah berubah menjadi tolol? Lupakah engkau bahwa waktu sekarang ini yang belum dapat ditundukan dan dijajah oleh Mataram, tinggal belambangan dan giri kalau benar apa yang sudah kita dengar di Mataram, bahwa Sultan Agung sudah memerintahkan kepada Pangeran Pekik untuk memukul Sunan Giri, tentu saja belambangan tidak boleh tinggal diam. Secepatnya kita harus lapor kepada Kang Jeng Adipati agar beliau mengirimkan bala bantuan pasukan belambangan, guna memperkuat pertahanan giri. Uahahem, orang yang agaknya lebih muda menguap lagi. Agaknya benar-benar sudah hamat mengantuk, dan hampir tidak dapat menahan keinginannya untuk tidur. Lalu terdengar ia menggerutu, susah, susah, lalu bagaimana jadinya, dan apa yang akan engkau lakukan, kalau kita sudah terlambat, utusan Sultan Agung itu sudah tiba di Surabaya? Kalau sampai terjadi begitu, bukankah kita yang memeras tenaga melakukan pengejaran ini, tanpa guna lagi? Sebab kalau aku dan kau nekat masuk ke Surabaya, ibarat kita masuk dalam kandang harimau, hehehe, agaknya yang tua menjadi geli mendengar kawannya menggerutu seperti itu. Agaknya engkau menjadi kapok sesudah peristiwa di Tuban dan ketika kita bertempur di laut waktu itu. Hem, jika engkau sudah menjadi seorang pengecut, sebaiknya engkau pulang saja ke belambangan. Di sana engkau jangan lagi mengenakan ikat kepala dan celana, tetapi pakailah kain panjang berikut penutup dada, dan jadilah engkau perempuan, kakang agaknya orang itu tersinggung dan penasaran dianggap sebagai perempuan. Janganlah engkau keterlaluan menghina adikmu sendiri. Siapakah yang takut kepada segala macam manusia Surabaya? Pendeknya aku rela mengorbankan nyawaku ini demi belambangan. Akan tetapi, bukankah segala sesuatu kita harus memperhitungkan untung dan ruginya? Kalau sampai terjadi kita memaksa diri menyelundup ke Surabaya, apakah belambangan tidak menjadi rugi kalau kita mati konyol? Bagus sekali jika engkau masih bisa marah aku sebut pengecut. Kalau begitu mari kita percepat perjalanan. Lebih cepat lebih baik huhuh, tetapi aku menjadi penasaran kepada gubuk itu. Huh, gara-gara gubuk itu mulutku menguap dan ingin tidur. Padahal selama dalam perjalanan, engkau tahu aku tidak pernah merasa kantuk dan ingin tidur. Huh, akan aku robohkan saja gubuk itu dengan doronganku. Hehehe, sekaligus aku ingin mencoba kemajuanku, yang seorang terkekeh geli mendengar itu. Selainnya, Adi, apakah engkau sudah linglung? Anak kecil pun takkan kesulitan mendorong roboh gubuk itu. Hehehe, sudahlah. Jangan engkau seluangan dengan soal yang kurang perlu. Hahaha, agaknya kaki ini engkau sendiri yang linglung kakang ejeknya. Tentu saja aku akan mendorong gubuk itu, tanpa menyentuhnya, seperti aku mendorong pohon ini, begitu selesai mengucapkan kata-katanya, orang itu sudah menggerakkan tangan kanannya, mendorong ke arah sebatang pohon sebesar pohon pinang. Angin yang cukup dasyat segera menyambar dari telapak tangan. Lalu, krak, pohon itu patah dan tumbang. Suaranya gemerasak, membuat burung-burung yang tadi bertengger di atas dahan kaget dan beterbangan ketakutan. Sedang kakek itu yang merasa bangga, ketawa bekakakan. Melihat tingkah kakek itu titik sarining sih tersenyum. Bagi gadis ini, apakah hebatnya dapat mendorong patah pohon seperti itu? Lebih-lebih kakek itu begitu dekat dengan pohon. Maka sekalipun tenaga kakek itu cukup mengagumkan, belum patut dibuat bangga dalam pandangan orang-orang sakti mandraguna. Dan sekalipun dirinya masih muda, kiranya ia pun dapat melakukan dorongan seperti itu. Akan tetapi suara ketawa dan gemerasak robohnya pohon itu, membuat Wiro Sukro dan Ratni yang masih di dalam gubuk kaget. Untung sekali bahwa mereka sudah selesai berpakaian, dan sudah bersiap-siap untuk meninggalkan gubuk ini meneruskan perjalanan. Wiro Sukro cepat melompat dan membuka pintu. Ada pun Ratni menyusul di belakang. Begitu mereka tiba di luar gubuk, tiba-tiba saja Wiro Sukro berteriak nyaring ketika melihat dua orang kakek itu, Hai saudara Menak Kunjono dan Aras Pepet. Apa saja kerjamu di hutan ini? Dua orang kakek itu yang ternyata bernama Menak Kunjono dan Aras Pepet, memalingkan mukanya. Begitu melihat Wiro Sukro, mereka tertawa. Kakek yang muda, yang bernama Aras Pepet menjawab, Ha, 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 engkau di sini saudara Wiro Sukro. Tetapi ayah, si, siapa dia itu, dan manakah istrimu digati? Dua orang kakek yang bernama Menak Kunjono dan Aras Pepet itu adalah kakak beradik seperguruan. Mereka adalah dua orang sakti yang bertempat tinggal di Belambangan. Sekarang ini, baru saja mereka pulang dari Mataram menunaikan tugas sebagai penyelidik Adipatan Belambangan. Oleh kecerdikan dan kepandayan mereka, akhirnya mereka dapat mengetahui rencana Mataram yang akan menghancurkan giri, terletak di sebelah utara Gresik. Untuk rencana itu, Sultan Agung telah mempercayakan kepada Pangeran Pekik, Adipati Surabaya. Mendengar itu mereka segera pulang dengan maksud melapor kepada Adipati Belambangan. Dan kalau mungkin, Belambangan harus membantu giri. Kenyataan yang ada memang hanya tinggal Belambangan dan giri saja, yang masih belum berhasil ditundukan oleh Sultan Agung. Mengingat bahwa Belambangan tidak sudah ditunduk kepada Mataram ini, maka ketika terjadi penghadangan rombongan pengantin baru Ratuhan dan Sari dengan Pangeran Pekik, dua orang kakek ini membantu gerakan tersebut. Akan tetapi sayang sekali mereka harus mengakui keunggulan Mataram yang memiliki peralatan lebih lengkap dan tokoh-tokoh sakti. Dan karena tidak ingin mati konyol, maka mereka melarikan diri. Sekarang secara tidak sengaja, dua orang kakek ini bertemu dengan Wiro Sukro. Selama lebih kurang Sabtu setengah tahun, sejak usaha menghancurkan rombongan pengantin boyong itu gagal, baru sekarang ini dua orang kakek tersebut bertemu muka kembali dengan Wiro Sukro. Maka tak mengherankan begitu bertemu, Aras Pepet sudah bertanya tentang Wigati. Sebab dua orang kakek ini memang belum mendengar peristiwa perbuatan nekat Wongso Dipo, Kamilah dan Wigati yang membunuh diri dalam tawanan Surabaya. Mendengar pertanyaan Aras Pepet itu, tiba-tiba wajah Wiro Sukro membayangkan kesedihan. Sebab wajah Wigati yang sudah mendampingi dirinya puluhan tahun lamanya, segera terbayang kembali dalam benaknya. Wiro Sukro menghelan apa sedih, kemudian jawabnya, Ah, karena engkau berdua ketika itu melarikan diri dari gelanggang pertempuran, maka tidak mendengar kami berempat ditawan di Surabaya, yang dimaksud kami berempat itu adalah Wongso Dipo, istrinya yang bernama Kamilah, Wigati dan dirinya sendiri. Dua orang kakek itu kaget. Tetapi juga merasa malu, disindir terang-terangan melarikan diri dari gelanggang pertempuran. Marilah kita duduk yang enak dan akan aku ceritakan apa yang telah terjadi, ajak Wiro Sukro. Dua orang kakek itu pun setuju lalu mereka duduk di depan gubuk itu. Sedang Ratmi tampak kurang senang, dan juga tidak tenang. Ia merasa tidak senang karena kehadiran dua orang kakek ini, perjalanannya pulang ke Karangpan dan terganggu. Dan tidak tenang karena dua orang kakek ini mengingatkan Wiro Sukro kepada istrinya yang pertama. Tentu saja ia menjadi khawatir kalau orang yang diharapkan menjadi pembela dan pelindungnya ini berubah pikiran. Kalau Ratmi agak gelisah, lebih-lebih titik sarining sih yang bersembunyi di atas pohon. Gadis ini menjadi gelisah sekali karena perutnya sudah keroncongan. Akan tetapi gadis ini menjadi merasa serba salah. Kalau dirinya sekarang nekat turun dari pohon, bisa jadi dirinya dituduh mencuri dengar pembicaraan orang. Dan hal itu bisa memancing kesalahpahaman dan perselisihan. Maka terpaksalah titik sarining sih harus menyabarkan diri, sambil menunggu perkembangan yang terjadi. Akan tetapi bagaimanapun pula gadis ini memasang telinganya untuk ikut mendengar penuturan Wiro Sukro. Peristiwa itu bagi dirinya menarik sekali, dan bisa menambah pengetahuannya tentang keadaan. Wiro Sukro dengan lancar segera menceritakan apa yang terjadi. Sejak dirinya bersama istrinya roboh, kemudian disusul robohnya Wong Sodipo yang buntung kaki kirinya dan robohnya Kamilah yang buntung lengan kanannya. Di mana seterusnya mereka ditawan di Surabaya. Di dalam tawanan ini, kemudian Wong Sodipo, Kamilah dan Wigati membunuh diri. Akan tetapi dirinya tidak. Kaget dua orang kakek belambangan ini mendengar cerita itu, lalu sambil menghela nafas menak Kunjono berkata, Hem aku sesalkan saudara Wong Sodipo yang terlalu kukuh pada kedudukannya sebagai ketua perguruan Semeru, kemudian membunuh diri. Sayang-sayang, pandangan mereka kurang jauh, keputusasaan mereka berarti merugikan kita sendiri, sebab kita harus kehilangan tiga orang tokoh yang bisa diandalkan tenaganya, lebih iebi saat sekarang ini, tambah aras pepet. Junjungan dan penasihat kita kan jengsunan kiri terancam keselamatannya, apa? Wiro Sukro kaget apa maksudmu hehehe, ternyata engkau tidak kenal keadaan, begitu istrimu mati membunuh diri dan memperoleh ganti yang muda menak Kunjono terkekeh sambil menyindir, membuat Wiro Sukro mesasa malu titik sedang wajah Ratmi sebentar pucat dan sebentar merah. Perempuan ini malu di samping penasaran. Tentang tua dan muda apa salahnya? Mengapa urusan pribadi digenggu-gugat? Akan tetapi rasa penasarannya ini ditahan dalam hati, agar tidak membuat suaminya tidak senang. Menak Kunjono senang dapat membalas sindiran Wiro Sukro. Sesudah ketawa terkekeh beberapa saat lamanya, ia berkata lagi, secara kebetulan kami dapat bertemu dengan engkau. Maka engkau harus tahu, bahwa keadaan menjadi lebih gawat. Junjungan dan penasihat kita Kang Jeng Sunan Kiri terancam bahaya oleh penyerbuan Mataram. Apa Wiro Sukro kaget dan terbelalak? Kang Jeng Sunan Kiri terancam hehehe, aras pepe terkekeh. Engkau seperti tidur di waktu siang. Relakah engkau, Sultan Agung yang serakah itu menginjak-injak kedaulatan wilayah timur yang sejak lama selalu kita bela bangkit semangat Wiro Sukro mendengar itu, sebab ia merasa malu kalau dituduh sebagai seorang yang lari dari kewajiban. Sahutnya mantap, huh, tentu saja aku tidak rela. Sultan Agung tak boleh melakukan perbuatan sewenang-wenang, lebih-lebih terhadap junjungan kita Kang Jeng Sunan Gin, mendengar itu, Ratni menjadi cemas kalau suaminya ini mengurungkan niatnya pulang ke Karang Pandan. Sebab kalau sampai terjadi demikian, akan buyarlah harapannya memperoleh perlindungan hidupnya. Perang adalah menyabung nyawa. Ia menjadi khawatir kalau suaminya sampai tewas di medan perang. Adakah seorang istri, dan terhitung masih pengantin baru pula, sedia melepaskan suaminya menyabung nyawa? Bagi Ratni, hanya kepentingan dirinya sendiri yang harus didahulukan. Tentang perjuangan melawan Mataram dan sebagainya, bagi dirinya tidaklah butuh. Lebih-lebih jika diingat bahwa satu demi satu baik Bupati maupun Adipati yang semula melawan Mataram, telah berhasil dipatahkan ia menjadi tipis harapan kalau Giri dapat bertahan melawan Mataram. Terdorong oleh kepentingan diri ini, Ratni tak kuasa menahan mulutnya lagi. Katanya, Kakang, lupakah engkau akan tujuan kita semula pulang ke Karang Pandan? Dan lupa pula kah akan cita-citamu memperoleh keturunan? Engkau telah tua. Apa jadinya kalau tiada penyambung keturunan seorang pun? Wiro Sukro menjadi kaget mendengar ucapan Ratni itu. Sudah sejak lama ia justru mengharapkan hadirnya seorang atau dua orang anak sebagai penyambung sejarah hidupnya. Anak adalah amat penting kedudukannya bagi sejarah pribadinya. Tanpa keturunan seorang pun, akan lenyaplah nama Wiro Sukro yang telah dibina puluhan tahun lamanya. Akan tetapi di balik itu, berjuang melawan Mataram juga merupakan cita-cita yang tak dapat disisihkan. Ia merasa malu kalau dirinya dituduh sebagai seorang pengecut yang lari dari kewajiban. Akibatnya Wiro Sukro menjadi serba salah. Jalan mana yang harus ditempuh sekarang ini? Sebelum Wiro Sukro sempat menentukan pilihannya, Aras Pepet sudah terkekeh mentertawakan. Hehehe, ternyata benar apa yang tadi dikatakan Kakang Kunjono. Begitu memperoleh ganti yang muda, engkau banyak berbah. Puluhan tahun lamanya hidup di samping Wigati menyabung nyawa dan berhadapan dengan bahaya, engkau tidak pernah berpikir tentang keturunan. Akan tetapi sekarang, engkau bicara tentang itu. Hahaha, bukankah ini menggelikan? Lupakah engkau bahwa keturunan itu hanya di tangan yang maha kuasa? Orang dapat bercita, tetapi kalau yang maha tinggi tidak menghendaki, cita-cita punya anak itu tinggal cita-cita. Sebaliknya, sekalipun tanpa mempunyai seorang anak, namanya seorang pahlawan akan dikenang orang sepanjang masa. Namanya akan dihormati dan dipuja-puja setiap orang, menak Kunjono cepat menambahkan, saudara Wiro Sukro. Apa yang dikatakan Adi Pepet sedikit pun tidak salah. Seorang pejuang yang gigih bukan saja akan dihargai oleh rakyatnya, tetapi juga akan memperoleh penghargaan musuh. Contoh yang dekat adalah istrimu sendiri bersama saudara Wong Sodipo dan istrinya. Jenazah mereka memperoleh penghargaan amat tinggi dari Adi Pati Surabaya. Apakah engkau tidak malu kepada istrimu sendiri, yang sudah mendahului kita berjuang sampai akhir hayatnya? Wiro Sukro makin menjadi serba salah mendengar kata-kata dua orang kakek ini. Sesungguhnya sudah bulat tekatnya untuk hidup tenang di desa Karangpan dan dengan istrinya yang masih muda ini, sebelum bertemu dengan menak Kunjono dan Aras Pepet. Akan tetapi sekarang pendapatnya itu menjadi goyah dan terpengaruh oleh kata-kata kakek itu, ia menjadi malu kalau disebut pengecut dan lari dari kewajiban membela wilayah timur. Inilah perujutan dari takut. Takut akan sesuatu. Takut akan nama baik tercemar. Takut akan kedudukan. Takut akan jabatan takut dihina dan ditertawakan orang. Mengapa kita manusia yang hidup di dunia ini, mengenal apa yang disebut takut itu? Takut yang bermacam ragam di dunia ini? Salah satu sebab utama rasa takut ialah bahwa kita tak mau menghadapi diri kita sendiri dalam keadaan sebenarnya. Maka di samping kita perlu menyelidiki ketakutan-ketakutan itu sendiri, kita harus pula menyelidiki jaringan pelarian-pelarian yang telah kita perkembangkan untuk melenyapkan ketakutan-ketakutan dari diri kita. Bila jiwa, termasuk di dalamnya otak kita, berusaha mengatasi ketakutan, menindasnya, mengontrolnya, merubahnya menjadi benda-benda lain, maka timbulah pergeseran, timbulah pertentangan. Sedang pertentangan itu sendiri memboroskan energi. Maka yang perlu dan pertama-tama harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, ialah apakah rasa takut itu dan bagaimana pula timbulnya? Apakah yang kita maksudkan dengan kata takut itu sendiri? Yang ku tanyakan kepada diriku sendiri itu, ialah apa sebenarnya takut itu, dan bukan apa yang ku takuti, soalnya kita ini hidup dengan satu kera, tertentu. Aku berpikir dalam satu pola tertentu. Aku punya beberapa kepercayaan dan dogma tertentu dan aku tak mau bila pola-pola hidup ini terganggu, karena aku telah berurat berakar di dalamnya. Maka aku harus mau tahu tentang apa yang mungkin terjadi di hari kemudian atau yang mengkhawatirkan tentang kemungkinan tertimpannya diriku oleh sesuatu hasil masa lampau. Akibatnya aku takut akan masa lampau dan hari depan. Aku telah membagi-bagi waktu menjadi masa lampau dan hari depan. Akibatnya masuklah pikiran yang berkata, hati-hatilah jangan sampai hal itu terjadi lagi. Hari depan mungkin berbahaya untukmu. Sekarang engkau mempunyai sesuatu tetapi engkau mungkin kehilangan itu. Atau engkau mungkin meninggal esok hari, dan istrimu mungkin lari. Atau mungkin esok hari engkau kehilangan jabatanmu. Dan engkau tak pernah bisa terkenal, ya, oleh pikiran ini, terjadilah rasa takut. Karena pikiran telah mengalami itu. Dan pikiran menciptakan ketakutan tentang sesuatu. Tetapi apabila tidak memikirkan itu, mungkinkah ada yang disebut takut itu dalam diriku? Jadi jelas bahwa rasa takut itu adalah hasil dari pikiran. Karena pikiran membagi waktu yang lampau dan yang akan datang. Akan tetapi tentu saja aku tak dapat hidup tanpa pikiran dan ingatan. Sebab itu adalah satu-satunya alat yang aku miliki untuk mengadakan hubungan dan mengerjakan tugas-tugas kewajiban untuk mempertahankan hidup. Oleh karena itu kita harus pandai menggunakan pikiran yang kita perlukan ini. Dan kita ini baru mampu mengamati pikiran itu, apabila jiwa kita ini tenang. Dengan jiwa yang tenang, ketakutan itu akan berakhir. Seperti halnya Wiro Sukro sekarang ini. Ia dalam ketakutan. Ketakutan akan hari depan tidak mempunyai keturunan, dan ketakutan apabila dirinya kehilangan nama sebagai pejuang yang gigi melawan Mataram. Mengakibatkan jiwanya tidak tenang. Jiwa yang tidak tenang, menimbulkan kebimbangan dan pertentangan. Maka ia merasa serba salah, dan menjadi bingung apa yang akan dilakukan. Hingga tidak dapat memutuskan secara tegas. Melihat keraguan Wiro Sukro itu, Ratmi menjadi tidak senang. Ia tidak kuasa menahan perasaannya lagi. Katanya, Kakang, aku tidak ingin mempengaruhi pendapatmu. Jika Kakang memang ingin berperang, silahkan engkau berperang dan janganlah engkau memikirkan aku lagi. Kakang aku mengerti bahwa kehadiranku di sampingmu, hanya menjadi beban dan memberatkan hatimu. Maka biarlah mulai saat sekarang, kita berpisah. Kita menempuh jalan masing-masing, dan selama tinggal, tetapi walaupun Ratmi berusaha menekan perasaannya, tidak urung air matanya mengalir dari sudut matanya. Ia melangkah pergi dengan terisak-isak. Hati perempuan ini sedih bukan main. Karena harapannya menjadi buyar tidak karuan lagi. Untuk sejenak Wiro Sukro kebingungan. Ia mengangkat kepala memandang ke arah Ratmi pergi. Kemudian beralih memandang kepada menak kunjono dan aras pepet. Tetapi mendadak Wiro Sukro seperti disengat oleh kala jengking. Ia meloncat bangkit sambil berseru, Ratmi. Tunggu keputusanku tidak berubah kita pulang ke Karangpan dan ucapan Wiro Sukro mantap. Membuktikan laki-laki ini telah dapat menentukan pilihannya, dan tak mungkin bisa dirubah lagi. Kemudian sambil berdiri, ia mengamati kepada menak kunjono dan aras pepet. Lalu berkata, saudara kunjono dan pepet. Menyesal aku tidak dapat membantu giri maupun membantu belambangan. Aku sudah tua dan ingin hidup tenang tanpa memikirkan urusan perjuangan lagi. Maafkan aku, dan aku berharap pula agar kalian dapat mengatasi Mataram. Tanpa menunggu jawaban dua orang kakek itu, Wiro Sukro sudah melompat kemudian memburu istrinya yang sudah agak jauh pergi. Dalam penasaran dan keputusasaannya, Ratmi tadi sudah berlarian cepat, dengan maksud segera pergi jauh dari Wiro Sukro. Akan tetapi begitu mendengar teriakan suaminya, Ratmi menghentikan langkah dan menunggu. Hati perempuan ini menjadi gembira. Maka begitu suaminya menyusul, tanpa malu lagi Ratmi sudah menubruk, memeluk Rat lalu menyembunyikan muka yang basah itu ke dada suaminya. Wiro Sukro amat terharu. Ia pun memeluk dan tangan kanannya sudah terangkat, mengusap rambut istrinya sambil berkata halus. Ratmi, jangan menangis. Tidak seorang pun dapat menghalangi maksud kita untuk hidup tenang di kampung halamanku, tetapi justru oleh ucapan suaminya ini, Ratmi menjadi terbaru dan makin menjadi tangisnya. Mendadak terdengar suara menak kunjono yang terkekeh, hehehe, tidak tahu malu. Jika engkau akan berhianat, tentu saja akulah orang pertama yang akan menghancurkanmu sambil berkata demikian, dua orang kakek itu sudah melangkah lebar menuju ke tempat Wiro Sukro dan Ratmi berdiri berpelukan. Terkesiap Wiro Sukro mendengar ucapan menak kunjono yang penuh ancaman itu. Akan tetapi ia menjadi tersinggung dan marah pula, karena merasa kebebasannya terancam. Ia boleh menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri, mengapa tahu-tahu dituduh sebagai penghianat? Lalu bagaimanakah orang yang tidak berhianat itu? Kalau demikian halnya, perjuangannya yang sudah puluhan tahun lamanya itu, hilang begitu saja kah? Karena ia memilih jalan hidup sebagai manusia biasa, yang ingin hidup tenteram dengan keluarganya? Ia tidak mengharapkan jasa. Namun demikian orang harus berlaku adil terhadap dirinya. Apa, yang terjadi atas diri Wiro Sukro ini, memang banyak terjadi di dunia yang ramai ini. Titik jerih payah dan pengorbanan yang puluhan tahun lamanya, bisa hancur dalam waktu yang hanya sekejap, kalau seseorang telah menuduh berhianat. Masalah ini sudah merupakan kebudayaan. Lalu orang menelan dan ikut-ikutan saja. Tetapi sudah tentu semua ini erat hubungannya pula dengan dorongan yang kuat dari si aku. Maka selama si aku ini oleh setiap orang ditempatkan paling depan, demi kepentingan si aku, selama itu pula sesuatu yang tidak adil berlangsung terus. Orang bisa dengan gampang mengucapkan adil. Tetapi pelaksanaan itu sendiri yang amat sulit. Sebab adil dan adil ada dua macam. Adil untuk yang mana? Adil untuk kepentingan bagian besar dari manusia yang hidup di dunia ini? Ataukah adil untuk beberapa gelintir manusia yang kebetulan berkuasa? Wiro Sukro amat marah sekali dituduh sebagai penghianat ini. Namun demikian ia masih menekan kemarahannya itu, karena dirinya sadar berhadapan dengan bahaya. Wiro Sukro sadar bahwa tingkat kesaktiannya seimbang saja dengan dua orang kakek itu. Masih mending kalau berhadapan seorang lawan seorang, walaupun ia sulit memperoleh kemenangan, akan tetapi ia juga tidak mudah dikalahkan. Padahal ia sudah mengenal bagaimana kahwata dan tabiat dua orang kakek itu. Mereka takkan merasa malu lagi untuk kemudian maju mengeroyok, apabila keadaan memaksa. Namun sebaliknya, apakah dirinya harus mengalah begitu saja orang menekan dan memaksakan kehendak sendiri, tanpa mengingat kepentingan orang lain? Tentu saja tidak. Untuk memelah diri dan merasa dirinya pada pihak benar, apapun yang terjadi akan ia hadapi penuh rasa mantap. Wiro Sukro tersenyum getir. Jawabnya, saudara kunjono dan pepet. Jangan sembarangan menuduh orang. Aku berhianat kepada siapa hehehe engkau pura-pura tolol ej, ke aras pepet. Kalau engkau lari dari kewajiban, itulah yang disebut berhianat. Mataram berbuat sewenang-wenang. Apakah engkau membiarkan begitu saja? Sampai dimanakah kegagahanmu yang selama ini dikenal sebagai pejuang menentang Mataramhem, Wiro Sukro mendengus dingin sambil melepaskan pelukan Ratmi, dan mendorong perlahan agar istrinya itu menyingkir agak jauh. Aku ingin bertanya padamu, apakah yang kamu lakukan selama ini, merupakan pencerminan dari hati dan jiwamu hehehe, tentu saja. Sejak dahulu sampai sekarang aku dan kakang kunjono tak pernah berubah. Sebagai pejuang yang menentang Mataram dengan gigih. Hayo, tanyakanlah kepada semua orang gagah di wilayah timur ini. Siapa yang dapat mencela aras pepet dan menak kunjono aku mentah Wiro Sukro lantang. Engkau menepuk dada sebagai pejuang yang gigih, dalam usaha menutupi borokmu. Hehehe, engkau hidup sebagai hamba adipati belambangan. Maka engkau mempunyai kepentingan langsung dengan timbul dan runtuhnya belambangan. Bukankah begitu tertegun aras pepet mendengar ucapan orang yang tepat itu? Kenyataannya mereka memang merupakan hamba dari adipati belambangan. Dan adipati belambangan malah sudah menjanjikan kedudukan yang tinggi dan empuk, kalau saja mereka dapat mempertahankan kedaulatan belambangan dari ancaman Mataram. Karena kedudukan mereka inilah, maka mereka berusaha membujuk orang-orang sakti memperkuat persekutuan melawan Mataram. Bagi mereka, setelah banyak adipati dan bupati yang bertekuk lutut kepada Mataram, menjadi sangat khawatir akan keselamatan belambangan. Makin banyak adipati dan bupati yang tunduk, berarti belambangan kehilangan kawan seperjuangan, dan Mataram semakin menjadi kuat. Hehehe apakah engkau bisa menangkis ucapanku ini? Engkau berjuang menentang Mataram karena pamrih. Karena kedudukanmu terancam. Sebaliknya, hayo katakan. Untuk siapa aku berpuluh tahun menyabung nyawa di medan perang melawan Mataram? Aku tidak terikat oleh siapapun. Maka kalau aku sekarang memutuskan untuk menikmati hari tuwaku di desa kelahiranku, siapa pula yang bisa memaksa tidak terbantah akan benarnya ucapan Wirosukro ini. Kedudukan Wirosukro dengan mereka memang lain. Akan tetapi, tentu saja dua orang ini tidak mau mengakui semua itu. Dan tentu pula dua orang kakek ini menjadi marah atas jawaban tersebut. Ya, memang sudah menjadi kebiasaan manusia di dunia ini yang menjadi marah, setiap ditentang dan dilawan. Dan sudah menjadi kebiasaan manusia pula yang membabi buta, tidak peduli lagi akan salah maupun benar. Pendeknya selalu minta menang. Tidak seorang pun di dunia ini yang minta kalah. Benar hanya satu saja yang abstrak. Yang tidak mempunyai bentuk maupun wujud. Akan tetapi manusia selalu keranjingan berusaha mendapatkan kemenangan itu. Maka kalau yang satu merasa benar, sudah tentu yang satu harus mengaku salah. Tetapi manusia tak pernah mau mengakui kenyataan ini. Dan akibat manusia selalu merasa benar dan berusaha memperoleh kebenaran inilah, maka dunia selalu tidak pernah tenteram. Selalu terjadi pertentangan dan pergolakan. Padahal yang sering disebut benar itu belum tentu benar, sekalipun diakui oleh banyak orang. Dan sering terjadi pula apa yang disebut benar itu bukanlah benar yang sejati. Katakan saja, Raja, berbuat suatu kesalahan. Ia merampas milik seseorang kaulah, rakyat,nya. Entah berujud benda berharga maupan istri orang. Padahal jelas bahwa perampasan ini tidak benar, sekalipun hal itu dilakukan oleh Raja. Namun para bupati, para punggawa dan juga rakyat yang lain, kalau ditanya oleh Raja akan menjawab apa yang dilakukan oleh Raja itu benar. Takkan ada seorang pun yang berani menjawab Raja salah. Sebab orang takut akan akibatnya kalau menjawab Raja bersalah. Jadi apa yang disebut benar oleh banyak mulut itu belum tentu benar yang sejati. Tetapi benar oleh karena rasa takut dan oleh kekuasaan, dan karena merasa terpojok dan sulit untuk memeladiri itulah, maka aras pepet yang berangasan tak kuasa menahan hati. Bentaknya, Hai Wirosukro. Janganlah engkau membuka mulut sembarangan. Dengar. Pendeknya tidak peduli apapun, akan aku hancurkan kepala orang yang merintangi perlawanan kami kepada Mataram. Dan karena engkau berhianat terhadap perjuangan, dengan menyesal mulai saat ini, engkau sebagai musuh. Dan engkau kami golongkan sama dengan para begundal Mataram Wirosukro ketawa dingin mendengar ancaman itu. Apapun jadinya, ia akan tetap pada pendiriannya. Ia akan pulang ke Karang Pandan dan membentuk beberayan bahagia dengan Radmi yang amat disayangi itu. Setelah lebih sepekan lamanya sebagai suami istri, Wirosukro sudah bisa merasakan kecocokan hati dan jiwa dengan Radmi. Perempuan yang muda ini ternyata hampir mirip dengan sikap-sikap dan watak wigati, istrinya yang sudah meninggal. Maka kehadiran Radmi di sampingnya itu merupakan pengisian kekosongan yang amat cocok, yang sulit dicari titik. Aras pepet bentah Wirosukro lantang. Engkau dapat mengancam yang lain, tetapi ancamanmu takkan berlaku terhadap diriku. Kalau engkau kukuh pada pendirianmu, aku pun tetap pada pendirianku. Pendeknya orang yang berani mengucapkan kata-kata hianat, harus menebus kelancangannya itu. Huh, dan siapapun yang berani menghalangi ciracitaku untuk hidup tenteram dengan istriku, orang itu akan aku hancurkan kepalanya. Nah engkau sudah mendengar pendirianku dan sekarang mau apa u? Hahaha, congkak benar orang ini menek kunjono berkata dengan dingin. Apakah sangkamu engkau sudah tanpa tanding di dunia ini? Sehingga tidak mau memandang muka orang lain menek kunjono. Jangan engkau memutar balikan kenyataan bentah Wirosukro yang makin marah. Siapakah yang tidak memandang muka orang lain? Aku ataukah pihakmu sendiri? Aras pepet dan engkau yang sudah pikun, mau memaksakan kehendak sendiri tanpa mengingat kepentingan orang lain. Tentu saja aku tidak sudi menuruti kehendakmu itu. Huhuhuh, apakah engkau akan mengandalkan jumlah untuk menekan aku? Uahahah, lagakmu makin sombong. Siapakah yang mau mengeroyok engkau? Seorang diri pun aku sanggup menghancurkan batok kepalamu ejek menek kunjono dengan metu yang menyala. Hah, haha engkau bilang kami mengandalkan jumlah? Yang mana? Kami hanya dua orang saja. Padahal pihakmu pun dua orang. Bukankah ini sudah hadil? Masing-masing berhadapan seorang lawan seorang, tampaknya ucapan menek kunjono ini sudah adil namun dalam kenyataannya orang ini cerdik dan licin. Pihaknya yang dua orang itu, tentu saja tidak dapat disamakan dengan jumlah dua orang pada pihak Wirosukro. Sebab Radmi bukanlah tanding mereka yang seimbang. Kalau saja saat sekarang ini yang berada di samping Wirosukro itu igati, sedikit banyak bisa dikatakan seimbang. Maka benar-benar curang sikap menek kunjono sekarang ini terang, hanya ingin mencari menang. Dan tentu saja Wirosukro menjadi amat khawatir sekali. Khawatir akan keselamatan Radmi. Sekalipun Radmi sudah mempunyai kepandayan lumayan, namun tentu saja berhadapan dengan salah seorang dari kakek ini, ibarat mentimun bermusuh dengan durian. Saking khawatir, ia segera berkata, menek kunjono. Jangan engkau memaksakan kehendak sendiri secara membabi buta. Persoalan ini merupakan persoalan Wirosukro dengan menek kunjono dan aras pepet. Maka orang lain tidak termasuk di dalamnya. Huh, sekarang kita tentukan saja untuk membereskan soal kita ini. Kalau engkau memang bersikeras mau menpaksa, Wirosukro takkan mundur selangkah pun dalam membela pendiriannya. Kamu boleh menentukan sendiri siapa yang akan maju lebih dahulu melawan aku. Akan tetapi kalau memang kamu gentar menghadapi aku, silahkan sekarang juga maju berbareng, mulut yang lancang bentak aras pepet menggeledek. Huh, biarlah aku yang menghadapi kecongkakan dan kesombonganmu ini. Begitu selesai berkata, aras pepet sudah melangkah maju untuk segera berkelahi. Tetapi hal ini cepat dicegah oleh menek kunjono. Adi janganlah engkau lancang terhadap orang tua. Berikan dia padaku, dan engkau boleh menonton apa yang bakal terjadi. Hmm, aku ingin melihat sampai di mana kemampuan orang yang sombong ini, aras pepet tidak berani membantah. Lalu mundur. Menek kunjono segera melangkah maju, lalu berhadapan dengan Wiro Sukro dalam jarak kira-kira 3 meter. Melihat itu Ratni menjadi amat cemas dan gelisah. Titik khawatir kalau suaminya sampai gagal dalam membela diri, dan tewas di tangan dua orang kakek yang mau menang sendiri itu. Diam-diam ia menyesal, mengapa kepandainya belum seberapa. Juga ia menyesal sekali, mengapa sebagai istri sung sang selama lebih kurang satu tahun lamanya, tidak memperoleh kemajuan apa-apa. Sung sang yang amat pelit tidak pernah mau memberi kesempatan memimbing ke arah kemajuannya. Akibatnya sekarang ia tidak berdaya sama sekali, dan tidak mungkin dapat membantu meringankan beban suaminya. Oleh kegelisahannya ini, maka perempuan ini berdiri dengan tubuh yang agak gemetar dan wajahnya pucat. Kalau sampai terjadi suaminya, tewas di tangan kakek ini, buyarlah harapannya membalas dendam kepada sung sang lalu apakah arti hidupnya selanjutnya. Dua orang itu sekarang sudah saling berhadapan dan saling pandang. Masing-masing sudah siap siaga menghadapi setiap serangan. Dan masing-masing menyadari pula bahwa lawan yang dihadapi sekarang ini, tidak dapat dibuat main-main. Maka otak masing-masing diputar, guna memperoleh daya agar dalam waktu singkat dapat memperoleh kemenangan. Hehehe, terdengar menak kunjono terkekeh, mumpung belum terjadi, sekali lagi aku nasihatkan padamu. Pikirlah dahulu baik-baik jangan engkau membandel dan keras kepalamu. Dengan berjuang membantu giri dan belambangan, berarti engkau masih akan tetap hidup dan dapat memadu kasih dengan istrimu yang masih muda itu. Akan tetapi kalau kau membandel, kemudian engkau roboh dalam tanganku, apakah engkau tidak menyesal dan mati penasaran? Cinta kasihmu dengan istrimu yang masih muda ini belum cukup lama. Dan betapa sedih istrimu ini, jika engkau tinggal mampus tentu saja kata-kata yang penuh ejokan ini makin memanaskan perut Wiro Sukro. Maka bentaknya menggeledek, huhuh, engkau sendiri yang sudah hampir mampus, masih banyak mulut dan banyak tingkah. Nih, sambutlah pukulanku. Wiro Sukro sudah melompat ke depan dan benar-benar membuka serangannya. Tangan yang kiri dengan jari terkepal menyambar ke arah kepala lawan. Namun sebenarnya pukulan ini hanyalah gertak pancingan. Sedang serangan yang sebenarnya adalah tangan kanan, yang jarinya terbuka dan melengkung membentuk cakar Garuda. Jari tangan yang melengkung membentuk cakar Garuda ini amat berbahaya. Bagian tubuh yang berhasil dicengkeram tentu akan hancur remuk dan paling sedikit si korban akan menderita luka amat parah. Namun serangan ini hanya disambut dengan ketawanya yang terkekeh oleh Menak Kunjono. Sebagai seorang bekas sahabatnya, tentu saja Menak Kunjono sudah amat kenal dengan tipu serangan ini. Maka ia membiarkan tinju kiri Wiro Sukro itu menyambar kepalanya, dan ia hanya menekuk tubuhnya sedikit. Akan tetapi ketika tangan kanan yang membentuk cengkeraman itu mengarah perut, dengan gerakan yang amat cepat ia menggerakan tangan kiri untuk mencengkeram pergelangan tangan lawan, ada pun tangan yang kanan sudah melayang seperti kilat menghantam dada lawan. Tentu saja Wiro Sukro takkan membiarkan dadanya termakan oleh tinju lawan. Ia mengurungkan serangannya, menarik tangan dan diganti dengan tendangan kaki kanan ke arah tangan Menak Kunjono yang menyeleweng menghantam dadanya. Hehehe bagus. Sebelum engkau mampus, sebaiknya engkau berpamit dahulu kepada istrimu yang muda itu, sambil memeluk dan berbisik. E.J. Menak Kunjono sambil menarik tangannya. Sepasang Matu Wiro Sukro seperti menyala saking marahnya. Ia tidak membuka mulut, hanya segera melancarkan serangannya lagi, yang lebih dasyat ia sadar bahwa sedikit banyak lawannya ini sudah mengenal ilmu tata kelahinya. Maka untuk memperoleh kemenangan, ia harus menggunakan ilmu rahasia yang belum dikenal oleh Menak Kunjono. Akan tetapi sebaliknya, ia pun sedikit banyak telah mengenal ilmu tata kelahi Menak Kunjono. Untuk itu ia dapat bersiap-siaga setiap menghadapi serangan lawan. Dalam waktu singkat dua orang bekas sahabat ini telah berkelahi sengit dan mati-matian. Persahabatan yang telah berlangsung puluhan tahun itu, dalam waktu yang singkat telah berubah menjadi musuh debu yutan. Kebaikan yang telah dipupuk bertahun-tahun dalam sekejap metel, telah berusaha saling membunuh. Hal-hal yang seperti ini memang banyak sekali terjadi di dunia ini. Dan semua itu bisa terjadi, bukan lain karena masing-masing menempatkan si aku di paling depan. Si aku yang ingin selalu diturut apa yang dikehendaki ini, menjadi marah apabila ditentang. Dan si aku selalu minta diistimewakan dalam segala persoalan. Selama si aku meraja lelah dan menonjol di paling depan, selama itu pula orang akan mendekatkan diri dengan pamrih untuk keuntungan sendiri. Maka apabila orang merasa dirugikan atau dikurangi keuntungannya, orang akan segera menggunakan kekerasan untuk memaksakan pamrihnya itu. Memang tidak akan pernah terjadi perubahan pada si aku ini, selama manusia tidak mau mengadakan pengamatan dan mawas diri. Karena kepentingan untuk diri sendiri di atas segala galanya. Persahabatan akan segera berubah menjadi musuh debu yutan. Keluarga sendiri bisa akan dimusuhi pula dan tentu saja dalam segala hal, dirinya sendiri yang merasa benar, sedang orang lain salah. Kapankah dunia ini terdapat perdamaian dan ketenteraman selama manusia masih menonjolkan aku,nya ini? Istilah perdamaian berubah menjadi istilah yang latah dan tiada harganya sama sekali. Perdamaian tidak mungkin datang sendiri, tanpa diusahakan oleh manusia sendiri penuh tanggung jawab. Dan sungguh menyedihkan apa yang terjadi sekarang ini, antara Wirosukro dengan Menak Kunjono. Mereka berkelahi sengit sekali, dan masing-masing berusaha memperoleh kemenangan. Mereka menguras seluruh kepandayan dan memeras semua tenaga. Apa yang disebut menang hanya satu, manakah mungkin bisa diraih oleh dua orang? Aras Petek mengamati perkelahian sengit itu dengan tenang saja. Sebab ia amat percaya, bahwa kakak seperguruannya akan sanggup mengatasi lawan. Sebaliknya, Ratmi yang menyaksikan perkelahian sengit itu dengan tubuh yang gemetaran. Terkadang pula perempuan ini mendekat mulutnya sendiri dengan telapak tangan, dalam usahanya menahan jerit ketakutan apabila melihat suaminya terdesak atau terhuyung oleh sambaran angin pukulan lawan. Perempuan ini gelisah bukan main dan yang berkecamuk memenuhi dadanya hanyalah takut kalau suaminya roboh kalah. Tiba-tiba timbul niat dalam hati Aras Petek untuk mempercepat waktu mengalahkan Wiro Sukro. Untuk melaksanakan maksudnya itu tidaklah sulit. Apabila perempuan yang masih muda itu ia tangkap, Wiro Sukro tentu akan lumpuh semangatnya, dan akhirnya akan tunduk kepada kemauannya. Memperoleh pikiran demikian segera pula ia laksanakan, ia sudah melompat jauh, kemudian sudah menubruk untuk menangkap Ratmi. Aras Petek memang orang yang sembrono. Kakek ini menduga bahwa Ratmi hanyalah seorang perempuan desa biasa yang tidak mengenalkan ilmu tata kelahi. Oleh sebab itu dalam geraknya untuk menubruk dan menangkap itu, Aras Petek hanya sembarangan saja. Aduh Aras Petek memekik kaget, ketika tubrukannya luput, sebaliknya kaki Ratmi malah menyambar kepalanya. Sesungguhnya sambaran kaki yang kecil itu, tidak mengakibatkan apa-apa bagi kepalanya. Akan tetapi sebagai seorang yang merasa dirinya sakti, peristiwa ini merupakan suatu hinaan yang harus ditebus dengan nyawa. Maka kalau semula ia hanya bermaksud untuk menangkap dan menawan Ratmi untuk dijadikan jaminan supaya Wiro Sukro menyerah, maksud itu sekarang telah berubah. Timbulah nafsunya untuk membunuh perempuan ini. Kurang ajar. Apakah engkau ingin mampu Samlil membentak Aras Petek sudah mengembangkan dua lengannya? Begitu bergerak, segera terdengar suara tulang yang gemerotok. Membuktikan bahwa latihannya tentang tenaga sakti sudah hampir mencapai puncak kesempurnaannya. Ia menyalurkan tenaga sakti itu ke tangan. Maksudnya sekali serang akan bisa membunuh perempuan itu, tentu saja Ratmi takkan mau menyerah dicelakakan orang. Walaupun ia sadar bahwa kakek ini bukanlah lawannya namun dengan segenap kemampuannya, ia akan berusaha untuk memberikan perlawanan. Sebagai seorang bekas murid wanita perguruan Tuban, ia pun memiliki keberanian berhadapan dengan lawan yang manapun. Dan ia mempunyai harga diri pula, maka apapun yang akan terjadi, ia takkan begitu saja mau dihina orang. Akan tetapi karena sadar menghadapi lawan yang kepandainya jauh di atas dirinya maka secepat kilat ia sudah mencabut pedangnya dan langsung disabatkan ketika dua tangan aras pepet berusaha untuk mencengkeram tubuhnya. Bagus, hehehe, engkau bisa main pedang. Aras pepet malah terkekeh gembira ketika terpaksa menarik lengannya menghindari sambaran pedang lawan. Apa yang telah terjadi atas diri Ratmi, didengar pula oleh Wiro Sukro. Diam-diam ia cemas bukan main, karena tahu bahwa Ratmi bukanlah lawan aras pepet. Namun karena mengingat bahwa dirinya sendiri sekarang berhadapan dengan bahaya, ia tak mau membagi perhatian. Apapula diam-diam ia pun sudah mengenalkan watak aras pepet maupun menak kunjono. Maka dalam hati ia sudah menduga bahwa apa yang dilakukan oleh aras pepet memang disengaja guna mengacau ketenangannya melawan menak kunjono. Sadar akan bahaya yang dihadapi, maka walaupun ia tahu Ratmi berhadapan dengan bahaya, Wiro Sukro tidak berani memalingkan mukanya, ia terus melancarkan pukulan-pukulannya yang berbahaya. Ratmi sudah menggerakkan pedangnya, memilih jurus yang ia anggap paling hebat. Namun serangan-serangannya itu dengan mudah dapat dihindari oleh aras pepet sambil ketawa terkekeh mengejek. Hal ini tentu saja memanaskan perut Ratmi, maka sambil menguatkan hati ia terus menyerang, dengan dasyat. Hehehe, permainan pedangmu masih jelek. Huh, tidak pantas yang kau pamerkan di depan aras pepet. Eje, aras pepet sambil terkekeh. Sejenak kemudian, terdengarlah bentakan aras pepet, lepas. Tering, aih, Ratmi menjeret kaget ketika pedangnya disentil oleh aras pepet kemudian terpental terbang. Sekalipun ia merasakan lengannya seperti lumpuh dan sudah tidak bersenjata lagi, namun Ratmi tak juga mau menyerah. Dengan tangan kosong ia masih bernafsu untuk melawan. Tetapi justru pekehkan Ratmi tadi, merugikan Wirosukro. Begitu mendengar pekehkan tersebut, Wirosukro tak kuasa menahan hati untuk tidak memalingkan mukanya ke arah istri yang dikasehi itu. Ia menjadi agak tenang hatinya, ketika tahu Ratmi tidak menderita sesuatu. Namun sekalipun hanya sedetik Wirosukro membagi perhatian, kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Menak Kunjono. Tokoh belambangan ini membentak nyaring sambil menggunakan tangan kanannya untuk memukul dada. Wirosukro telah berusaha untuk menghindari sambaran pukulan lawan itu dengan tangkisan tangan kiri. Akan tetapi sungguh celaka, ternyata pukulan tangan kanan itu hanya pancingan. Secepat kilat tangan kiri Menak Kunjono sudah menyambar. Buk pundak kanan Wirosukro terhantam telak sekali. Tubuh Wirosukro terpental lalu sempoyongan, pandang matanya gelap dan bumi serasa berputar. Ia masih berusaha mempertahankan diri akan tetapi gagal. Dan akhirnya, tokoh karang pandan ini roboh di atas tanah. Melihat itu Ratmi amat kaget ia memekik nyaring. Oh haha, kakang dan tak peduli apapun lagi, Ratmi sudah melompat meninggalkan aras pepet untuk menghampiri suaminya. Hehehe, robohlah aras pepet tak mau memberi kesempatan kepada Ratmi untuk dapat mendekati Wirosukro. Tangan kanannya bergerak, lalu melancarkan pukulan jarak jauh. Saking penasaran, sudah timbul niatnya untuk menghabisi nyawa perempuan itu, agar Wirosukro tidak bercabang pikir kepada perempuan itu lagi. Manusia keji tiba-tiba terdengar bentakan nyaring tetapi halus. Belum juga lenyap suara bentakan yang nyaring halus itu. Aras pepet memekik kaget dan sempoyongan mundur. Wajahnya mendadak pucat dan dadanya tersengal-sengal. Apa yang terjadi? Pukulan jarak jauhnya yang dilancarkan ke arah Ratmi itu, ternyata tertangkis oleh pukulan yang amat dasyat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, justru tenaga pukulannya itu membalik lalu menghantam dirinya sendiri. Itulah sebabnya maka tiba-tiba Aras pepet mundur sempoyongan wajahnya pucat dan dadanya tersengal-sengal. Sebab pukulan jarak jauhnya itu, membuat dadanya sesak. Masih untung Aras pepet tadi dalam melancarkan pukulan jarak jauhnya membatasi tenaganya. Kalau saja ia tadi menggunakan tenaga sepenuhnya, Aras pepet akan menderita lebih hebat lagi. Menak Kunjono yang ketika itu sudah akan melancarkan pukulannya lagi kepada Wiro Sukro yang sudah roboh di tanah, terpaksa ia tahan, dan kaget ketika melihat Aras pepet sempoyongan mundur. Lebih kaget lagi kakek ini, ketika yang muncul di tempat itu hanyalah seorang gadis yang masih muda sekali. Seorang bocah yang wajahnya amat cantik, sikapnya tenang dan gerak-geriknya amat halus. Maka menak Kunjono hampir tidak percaya akan peristiwa yang baru terjadi, Aras pepet harus sempoyongan mundur. Bocah, siapa kau, berani lancang mendekati tempat ini? Apakah hengka sudah bosan hidup bentak Aras pepet yang berusaha menutupi rasa kagetnya? Hai hai hik, tentang siapa aku dan mengapa pula berani datang di tempat ini engkau tidak perlu repot. Dan jika engkau bertanya apakah aku sudah bosan hidup, tentu saja aku belum bosan. Aku masih ingin hidup seratus tahun lagi. Jawaban yang seenaknya sendiri itu, barang tentu membuat Aras pepet marah bukan main. Bentaknya, kurang ajar. Jika engkau tak lekas enyah dari sini, jangan salahkan aku kalau salah tangan memukul hancur kepalamu. Hai hi hi, kepala siapa? Kepalamu sahut gadis ini sambil cekikikan. Gadis muda ini bukan lain adalah titik sari ningsih. Sesungguhnya ia tidak ingin mencampuri urusan pribadi Wiro Sukro dan dua orang kakek tokoh belambangan ini. Maka ia tadi enak-enak saja duduk nongkrong di atas dahan pohon. Akan tetapi setelah ia melihat kecurangan Aras pepet yang bermaksud mau menangkap Radmi, bocah ini menjadi tidak senang. Ia segera melompat turun dari dahan, kemudian berindap-indap mendekati tempat pertempuran. Maksudnya tidak lain, akan melindungi keselamatan perempuan itu. Sebagai seorang perempuan pula, ia cepat tidak senang dan tidak kerelah pula kalau ada seorang perempuan dihinakan laki-laki. Maka laki-laki yang bermaksud menghina perempuan itu, sudah selayaknya pula kalau ia ajar adat. Di samping ia tidak kerelah Radmi dihinakan orang itu sesungguhnya titik sari ningsih merasa penasaran pula atas sikap menak kunjono dan Aras pepet yang mau menang sendiri. Orang mempunyai kebebasan memilih hidupnya. Mengapa dua orang kakek ini mau mengatur dan malah menggunakan kekerasan pula? Sekarang dengan sikapnya yang tenang titik sari ningsih sudah berdiri menghadapi dua orang kakek itu, untuk melindungi keselamatan Wiro Sukro dan Radmi. Sebagai seorang yang telah menguasai ilmu tinggi, sekali pandang ia sudah tahu bahwa Wiro Sukro tak mungkin lagi dapat melanjutkan perkelahian itu. Ia tahu bahwa pundak kanan Wiro Sukro patah tulang oleh pukulan menak kunjono. Sedang isi dadanya tentu terguncang dan menderita luka dalam. Maka apabila ia tidak cepat bertindak dan melindungi keselamatan suami istri ini, sulit diharapkan menak kunjono dan Aras pepet mengampuni jiwanya. Entah mengapa sebabnya, pendeknya ia merasa tidak tega kalau suami istri yang masih merupakan pengantin baru ini, harus celaka di tangan dua orang kakek itu. Wiro Sukro yang masih menggeletak di atas tanah dengan dada yang sesak, mengamati bocah itu dengan hati yang amat tegang dan khawatir. Karena itu ia segera memaksa diri untuk bangkit dan duduk. Sedang Ratmi yang wajahnya pucat, memeluk punggungnya untuk membantu agar suaminya dapat duduk tegak. Anak muda, kata Wiro Sukro sambil menahan sesak dadanya, siapakah engkau ini? Dan mengapa pula sebabnya engkau berusaha untuk melindungi aku? Uhuhuh, anak muda, aku sudah tua. Aku tak takut mati membela pendirianku akan tetapi, hem, sungguh sayang dan aku akan mati penasaran, kalau engkau yang muda harus berkorban untuk aku. Anak, dengarlah kataku. Pergilah engkau dan biarkan mereka berbuat sesuka hati kepadaku, yang sudah tidak berdaya, ini. Titik sarining sih memalingkan mukanya sambil cekikikan. Paman, hai hai hik, terima kasih atas perhatianmu padaku. Akan tetapi legakan hatimu, dan beristirahatlah engkau dengan tenang dijaga oleh istrimu yang setia. Pendeknya untuk melawan dua keledai tua ini, apakah sulitnya Wiro Sukro mengerutkan alisnya dan kurang senang atas sikap gadis yang menyombongkan diri, dan merendahkan menak kunjono dan aras pepet itu? Akan tetapi karena dirinya sekarang dalam keadaan terluka, tulang pundaknya patah dan sakitnya bukan main, ia menahan diri dan ingin melihat, apakah kepandayan gadis muda ini sesuai dengan kesombongannya? Tetapi sekalipun demikian, dalam hatinya timbul pula rasa yang berdosa kalau gadis muda ini harus mengorbankan nyawanya untuk membela dirinya. Lebih-lebih bagaimanakah ia harus menjawab, kalau mendapat teguran dari guru gadis ini? Saking tak kuasa menahan perasaannya, Wiro Sukro berkata lagi, Anak, jika sudah menjadi tekadimu, manakah aku dapat menghalangimu? Tetapi, aku minta kerelaan hatimu, agar engkau memperkenalkan namamu dan gurumu, Paman, aku yang muda ini bernama Titik Sariningsih, sahut Titik Sariningsih ramah. Akan tetapi tentang siapa guruku, maafkan aku. Tak dapat aku memperkenalkan nama guruku itu, hem, terima kasih anak Titik Sariningsih, engkau sudi mengulurkan tangan dan menolongku. Akan tetapi engkau tidak mempunyai senjata. Apakah tidak sebaiknya engkau gunakan saja pedang istriku ini? Tentu saja Wiro Sukro masih mengkhawatirkan Titik Sariningsih yang masih berusia muda itu. Dan dalam pada itu, tentu saja Wiro Sukro menduga, bahwa Titik Sariningsih tidak bersenjata. Sebab pedang lemah si buntung melingkar pada pinggang dan tidak tampak dari luar. Tetapi justru sikap Wiro Sukro, yang menunjukkan perhatian dan rasa sayangnya ini, membuat Titik Sariningsih terharu, dan makin besar rasa simpatinya. Sebagai seorang gadis yatim piatu, selama ini hanya lima orang saja, yang memberi kasih sayangnya secara tulus kepada dirinya. Pertama Sindhu, kemudian menyusul Kia Geng Lumbung Krep, Damayanti, lalu Ayah dan Bunda Damayanti. Terhadap Ayah Bundanya sendiri, ia masih terlalu kecil ketika itu, sehingga ia belum ingat akan kasih sayang Ayah Bundanya. Maka Titik Sariningsih memalingkan mukanya sambil tersenyum. Jawabnya, terima kasih paman, atas perhatianmu. Tentang senjata, aku sudah punya. Yang penting, tenangkan hatimu, biar aku mewakili paman untuk menghajar dua ekor keledai tua ini, kurang ajar. Bentak aras pepek menggeledek saking tak kuasa menahan marah. Setan kecil, jangan engkau mengumbar mulut sembarangan di depan kakekmu. Apakah engkau memang sudah bosan hidup? Sekali pukul kepalamu akan wancur. Tau titik Sariningsih sikapnya tetap tenang lalu ketawa. Sahutnya, hihihik, setan gede. Jangan engkau mengumbar mulut sembarangan di depan nonamu. Apakah engkau memang sudah bosan hidup? Sekali pukul kepalamu akan ambiar. Tau melihat sikap dan mendengar jawaban titik Sariningsih itu, tak kuasa Ratmi menahan ketawanya yang geli. Sedang wirosukro sekalipun sambil menahan sakit, tertawa juga. Nah, rasakan keledai tua. Sekalipun kecil, anak titik Sariningsih adalah cabai rawit. Engkau akan babak belur oleh hajarannya saking gemas dan penasaran suaminya terluka, Ratmi memberanikan diri untuk mengejek. Titik Sariningsih cekikikan senang, merasa dibantu oleh Ratmi. Sebaliknya, menak Kunjono dan Aras Petek marah bukan main. Saking tak kuasa menahan kemarahannya, Aras Petek sudah menerjang maju sambil melancarkan pukulannya. Pukulan Aras Petek ini tidak main-main. Angin pukulannya menyambar amat dasyat, menyambar ke arah titik Sariningsih. Aras Petek memang sadar, bahwa sekalipun tampaknya lawan ini masih amat muda, akan tetapi ketinggian ilmu, usia muda dan tua bukan ukuran. Tadi ia sudah merasakan sendiri, bahwa pukulannya dapat ditangkis oleh gadis ini, sehingga dadanya terasa sesak. Ingat akan pengalamannya tadi, maka kali ini ia melancarkan pukulan yang lebih dasyat. Maksudnya, sekalipukul dapat merobohkan bocah ini. Sebab bagaimanapun juga ia merasa malu, sebagai seorang kakek melawan seorang yang pentasnya menjadi cucunya. Akan tetapi sungguh keliru dugaan Aras Petek, kalau sekali pukul akan dapat merobohkan titik Sariningsih. Gadis ini tidak mau melawan keras-lawan keras. Ia menjejakan tumitnya ke tanah, kemudian dengan amat ringan tubuh kecil itu sudah melenting cukup tinggi. Melihat itu Aras Petek gembira sekali. Ia menduga kalau lawan yang masih bocah ini, tidak berani beradu tenaga. Ajaknya, huh, ajalmu sudah hampir tiba memang sungguh berbahaya apa yang dilakukan oleh titik Sariningsih ini. Tentu saja gadis ini takkan dapat lama bertahan di udara, dan tubuhnya akan meluncur turun. Di saat itulah titik Sariningsih meluncur turun ini, Aras Petek segera menyambut dengan pukulan yang cukup dasyat. Tokoh belambangan ini percaya, bahwa pukulan susulan ini akan segera dapat mengalahkan gadis itu, kemudian roboh di atas tanah tanpa nyawa. Pendapat Aras Petek ini sama dengan pendapat Menak Kunjono yang berdiri menonton. Begitu pula Wiro Sukro yang menjadi amat cemas, wajahnya tambah pucat dan dadanya lebih tersengah lagi. Kalau Menak Kunjono gembira bahwa bocah kurang ajar ini dalam waktu singkat akan mampus di tangan adiknya, sebaliknya Wiro Sukro menjadi cemas sekali. Kalau gadis yang maksudnya akan menolong dirinya ini sampai mati, ia akan merasa berdosa amat besar sekali. Sebab oleh gara-garanya, gadis muda yang cantik jelita itu harus mengorbankan nyawanya sendiri. Berbeda dengan titik Sariningsih. Walaupun tubuhnya meluncur turun, ia bersikap tenang saja dan ketika angin pukulan Aras Petek yang dasyat menyambar, gadis ini tidak memberikan perlawanan. Ia menggunakan tenaga lemas atau tenaga dingin dari ilmu tangan kosong kelerat tahun. Akibatnya tenaga pukulan yang dasyat itu yang dapat meremukan batu besar dan menumbangkan pohon, tidak menimbulkan akibat apa-apa terhadap gadis ini. Pukulan itu lenyap keampuhannya. Dan yang masih menyambar tinggallah angin pukulan yang tidak membahayakan jiwanya. Oleh tiupan angin pukulan yang kuat itu, tubuh titik Sariningsih kembali membal di udara. Di udara gadis ini kemudian berjungkir balik untuk mematahkan dorongan angin itu sehingga tubuhnya yang kecil kembali meluncur ke bawah. Akan tetapi begitu meluncur turun, lagi-lagi Aras Petek mengirimkan pukulannya yang dasyat. Dan begitu lawan memukul, tubuh kecil itu pun kembali membal di udara. Demikianlah, tampaknya titik Sariningsih dalam keadaan yang amat berbahaya, dipermainkan oleh pukulan lawan dari bawah. Akan tetapi yang terjadi sesungguhnya, adalah sebaliknya. Titik Sariningsih tidak menderita akibat apa-apa, oleh tubuhnya yang meluncur turun, dan sedetik kemudian harus membal kembali. Ia tidak merasa payah sedikit pun, malah seakan-akan ia bermain-main di udara. Tetapi walaupun pukulan Aras Petek itu tidak menimbulkan akibat apaannya bagi gadis ini kalau titik Sariningsih tidak dilindungi oleh ilmu sakti, bocah itu akan tersiksa seperti dikocok. Setidaknya perutnya akan menjadi mual dan kepala akan menjadi pening. Katakan saja kalau yang mengalami keadaan seperti ini perempuan yang bernama Ratmi itu, mungkin sudah pingsan atau mati. Peristiwa yang demikian itu terus berlangsung cukup lama. Setiap tubuh titik Sariningsih meluncur turun, akan segera disambut oleh pukulan Aras Petek yang bertenaga dasyat. Pada mulanya memang tenaga pukulan itu hanya terbatas saja, karena Aras Petek mengira bahwa gadis itu tentu tidak dapat bertahan. Akan tetapi setelah beberapa kali terjadi, di udara titik Sariningsih masih dapat berjungkir balik, kakek belambangan ini menjadi penasaran dan amat bernafsu. Ia tidak telaten lagi, kemudian menambah tenaga pukulannya. Angin yang lebih dasyat menyambar, dan tenaga yang dikirimkan lewat pukulan itu pun semakin kuat. Akibatnya tubuh titik Sariningsih pun lebih tinggi lagi membalnya. Dan hal itu, membuat Wirosukro yang menonton sambil duduk, makin khawatir bukan main. Kalau saja dirinya sekarang ini tidak menderita luka agak parah, tentu ia takkan dapat membiarkan titik Sariningsih dipermainkan seperti itu. Tentu ia sudah menerjang maju guna menolong. Ratnip pun cemas bukan main. Wajah perempuan yang sudah pucat itu, makin tambah pucat lagi. Adapun tubuhnya juga makin gemetaran, mengkhawatirkan keselamatan gadis penolongnya itu. Katanya lirih, kakang, Wirosukro aduh bagaimana dia itu? Aduh titik aku khawatir sekali kalau akhirnya dia akan terbanting hancur, Wirosukro hanya dapat menghela nafas, sebab ia sendiri memang amat khawatir. Tetapi apa daya? Dirinya sendiri sudah terluka, sedang tenaga Ratmi tidak dapat diperbantukan kepada gadis itu. Karena merasa tidak berdaya itulah, maka yang bisa dilakukan, ia hanya menghibur diri. Hem, mudah-mudahan tidak. Tuhan adalah adil. Aku percaya, orang yang tak bersalah akan memperoleh perlindungannya, kakang, tetapi aku cemas sekali. Kalau dia sampai dikalahkan, tak urung engkau akan celaka, kata Ratmi setengah meratap, sambil memandang wajan suaminya yang pucat. Tetapi kakang, aku sudah memutuskan. Kalau kakang sampai celaka di tangan dua orang kakek jahat itu, huh, aku tak mau hidup lagi. Aku, aku tak dapat hidup tanpa engkau, kakang. Tentu aku melawan untuk mati, terharu hati Wirosukro mendengar pernyataan istrinya itu pernyataan kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Maka sambil menggunakan lengan kirinya, Wirosukro mengusap rambut Ratmi. Hiburnya, jangan engkau khawatir, istriku. Percayalah bahwa orang tak bersalah akan memperoleh perlindungan Tuhan, tapi, kata-kata Ratmi ini terputus. Kemudian Wirosukro dan Ratmi memandang ke arah gelanggang perkelahian dengan matah, terbelalak aheran, hampir tidak percaya apa yang mereka saksikan. Mereka tadi mendengar pekek nyaring dari mulut aras pepet dan sekarang mereka melihat bahwa kakek itu sudah roboh, dari mulutnya menyembur darah merah, sedang gadis itu sekarang sudah berdiri tegak di tanah tanpa mengalami suatu apapun. Wajah gadis itu tetap biasa, pernapasannya tidak memburu, sedang bibir yang indah itu menyungging senyum. Apakah yang telah terjadi? Ternyata titik sarining sih dapat merobohkan aras pepet dalam waktu singkat, karena kecerdikannya. Titik sarining sih tadi memang sengaja melenting tinggi di udara. Ia sengaja agar musuh gembira, kemudian menyusuli serangan di saat tubuhnya meluncur turun dengan menggunakan akal yang cerdik ini, titik sarining sih dapat menghemat tenaga, tetapi sebaliknya dapat memeras tenaga lawan tanpa disadari oleh lawan sendiri. Selama titik sarining sih mengapung di udara dan dipermainkan oleh pukulan bertenaga dari aras pepet itu, ia sama sekali tidak menggunakan tenaga, baik untuk menangkis maupun membalas menyerang. Ia membiarkan dirinya dipermainkan, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Ternyata pancingannya berhasil. Setelah pukulannya tidak lekas dapat membuat gadis itu pingsan atau tewas, aras pepet menjadi amat penasaran dan mengerahkan tenaga untuk melancarkan pukulannya. Oleh pengerahan tenaga yang terus-menerus ini, sudah barang tentu aras pepet menjadi kepayahan. Justru kesempatan inilah yang selalu ditunggu oleh titik sarining sih. Setelah ia merasakan bahwa tenaga pukulan yang semula dasyat itu sudah mulai menurun, ia segera tahu bahwa aras pepet mulai kehabisan tenaga. Di saat lawan sudah kehabisan tenaga inilah, ia mulai mengadakan pembalasan. Ketika dirinya terayun oleh pukulan aras pepet, ia berjungkir balik di udara. Kemudian secara tidak terduga-duga, dan sebelum aras pepet sadar akan bahaya, titik sarining sih sudah membalas memukul ke bawah sambil menyalurkan Aji Dahana Muncar Ajaran Sindu. Pengaruh dari Aji Dahana Muncar adalah amat berbahaya. Sebab Dahana Muncar berarti api yang menyala. Sesuai dengan namanya, maka pengaruh dari Aji tersebut amat panas. Maka begitu titik sarining sih melancarkan pukulannya, segera menyambarlah angin pukulan yang sangat panas dan bertenaga. Kagetara sepet tak terkira, ketika merasakan angin yang amat panas menyambar tubuhnya. Cepat-cepat ia mengerahkan tenaga yang masih ada untuk menangkis. Terjadilah ledakan yang keras, sebagai akibat, bertemunya tenaga pukulan yang sama kuatnya. Akan tetapi ledakan itu segera disusul oleh pekik aras pepet yang nyaring panjang. Kaget itu terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang, dari mulutnya menyembur darah segar, dan kemudian robot terguling di tanah. Apa yang terjadi ini di luar dugaan menak kunjuno yang ketika itu menonton. Maka kaget ini tidak sempat berbuat apa-apa. Ia baru kaget dan kemudian melompat ke arah adiknya untuk memberikan pertolongan. Akan tetapi dalam pada itu, secara curang ia pun sudah melancarkan serangan dengan pukulan jarak jauh ke arah titik sarining sih yang baru mau melayang turun. Dalam menyerang ini menak kunjuno tidak tanggung-tanggung. Ia menggunakan dua tangannya sekaligus. Akibatnya memang hebat sekali. Titik sarining sih yang baru akan melayang turun itu, kembali membal di udara amat tinggi. Kalau bukan titik sarining sih yang sudah memperoleh gemblengan kia geng lumbung krep, keadaan ini tentu amat berbahaya. Sebab makin tinggi terapung, akan makin cepat pula tenaga luncurannya ke bawah. Kalau di saat meluncur turun ini tidak dapat mematahkan tenaga luncuran itu, niscaya tubuhnya akan terbanting hancur di tanah. Di udara titik sarining sih tidak melakukan perlawanan, hingga tenaga pukulan dasyat yang dilancarkan oleh menak kunjuno itu tidak berpengaruh apa-apa. Kemudian di udara ia berjungkir balik beberapa kali, sehingga tenaga luncuran ke bawah itu patah dan menjadi lambat. Dan selanjutnya titik sarining sih dapat mendarat dengan tidak mengalami sesuatu titik wajahnya masih tampak biasa, dadanya tidak memberu, malah bibir yang tipis itu tersenyum. Setan desis menak kunjuno. Ya, hanya setan saja yang tidak menderita sesuatu oleh pukulan aras pepet yang berkali-kali, dan oleh pukulannya yang menggunakan dua tangan sekaligus. Diam-diam kakek yang biasanya selain angkuh dan merasa sakti mandraguna itu, menjadi gentar. Jelas walaupun lawan ini masih muda, tetapi lebih berbahaya dibanding dengan Wiro Sukro. Maka ia harus berpikir-pikir seribu kali kalau harus menggantikan adik seperguruannya untuk melawan bocah ini. Titik sarining sih yang mendengar desis menak kunjang itu, cepat bertanya, mana ada setan? Engkaulah setan desis menak kunjuno geram, engka setan gurau titik sarining sih senaknya. Menak kunjuno terbelalak. Ia bermaksud memaki orang sebagai setan ternyata malah berbalik kepada dirinya sendiri. Maka kakek ini bersungut-sungut untuk tidak mengurangi harga dirinya bocah cilik. Siapakah sesungguhnya engkau ini, dan siapa pula gurumu? Pantasnya engkau adalah cucuku, maka kurang enak kalau aku harus menggunakan kekerasan terhadap engkau. Titik sarining sih yang pada dasarnya lincah itu, begitu memperoleh kemenangan menjadi lebih lincah lagi. Titik timbulah keinginannya untuk mempermainkan kakek ini. Jawabnya, bocah gede. Siapakah sesungguhnya engkau ini, dan siapa pula gurumu? Pantasnya engkau adalah kakekku, akan tetapi tingkah lakumu memang kurang patut. Sungguh celaka kalau ada seorang kakek dihajar oleh cucunya, menak kunjuno membanting-banting kakinya saking marah diejek sedemikian rupa. Akan tetapi titik sarining sih malah cekikikan. Ejeknya, ayuh apakah kakimu kumat bubulnya, kek? Mari kalau memang kumat nyayarlah cucumu memberi obat sambil berkata, titik sarining sih menendang sebutir kerikil yang berada di depan kakinya. Kerikil itu segera melesat cepat sekali ke arah menak kunjuno. Hem, menak kunjuno menggeram marah. Namun ia tidak gentar. Malah kemudian timbulah tekadnya untuk melakukan pembalasan kepada bocah ini, agar tidak terlalu congkak sikapnya. Ia tidak menghindar dan menunggu sambaran kerikil yang secepat kilat ke arah dadanya itu. Ia sudah memutuskan untuk menunjukkan kepandainya. Maka kerikil yang menyambar itu ia sambut dengan tangan kanan. Maksudnya begitu kerikil itu tertangkap, akan segera ia sambitkan kembali ke arah bocah kurang ajar itu. Awuh tetapi tiba-tiba terdengar pekek nyaring dari mulut menak kunjuno, sambil berjingkrakan menggunakan sebelah kaki. Kaki yang kanannya gantung dan dipegang oleh dua tangan, mulutnya mendesis-desis dan dari sudut matanya keluar air mata. Apa yang terjadi? Ternyata kerikil yang tampaknya akan menyambar dada itu, secara tiba-tiba arah sasarannya sudah beralih. Di saat sudah menyambar dada itu, secara tiba-tiba arah sasarannya sudah beralih. Di saat sudah menyambar dekat dengan dada menak kunjuno dan tangan kakek itu sudah terulur, mendadak kerikil itu menukik turun dengan kecepatan tak terduga. Akibatnya tahu-tahu kerikil itu sudah memukul matuk kaki. Maka tidak mengherankan kalau kakek itu memekik nyaring sambil berjingkrakan. Karena matuk kaki yang terpukul ini, sakitnya bukan main. Apa yang terjadi ini, adalah kemahiran titik sariningsi dalam mengatur tenaganya, dari ilmu kelerat tahun. Akibatnya lawan yang luas pengalaman, dan sudah berusia tua pula, masih pula dapat tertipu. Titik sariningsi cekiki kan geli melihat menak kunjuno berjingkrakan macam itu. Demikian pula Ratmi yang semula tegang dan cemas itu, sekarang ikut terkekeh geli. Hatinya yang merasa lega melihat titik sariningsi tidak menderita sesuatu, membuat Ratmi yang benci kepada kakek itu, ingin sekali ikut mengejek. Hai hai hik, lucu ejek titik sariningsi. Hai bocah gede. Apakah hengka sudah bosan menjadi bocah gede, dan ingin kembali menjadi bocah cilik? Hai hai hik. Permainan yang kau pamerkan sekarang ini, hanya patut dilakukan oleh para bocah cilik. Matt Menak Kunjono mendelik mengeluarkan sinar api, sedang wajahnya merah padam saking penasaran dan marah. Siapakah yang tidak menjadi marah, kalau seorang kakek seperti dirinya, dapat diingusi oleh bocah cilik? Di samping itu betapa memalukan peristiwa ini, kalau diketahui orang. Aras Pepet roboh dalam waktu singkat dan menderita luka parah, sedang dirinya sendiri dalam segebrakan saja sudah menderita kesakitan. Sungguh merupakan pengalaman pahit yang tidak pernah diimpikan. Akan tetapi Menak Kunjono bukanlah kakek berangasan seperti Aras Pepet. Bercermin kepada apa yang baru saja dialami, jelas bahwa sekalipun masih muda, lawan ini amat tangguh dan berbahaya. Walaupun dia merasa belum tentu bisa dikalahkan, namun juga belum tentu dirinya dapat mengalahkan. Apakah untungnya meneruskan perselisihan yang tidak berarti ini? Padahal Aras Pepet menderita luka parah dan memerlukan perawatan secepatnya. Maka terpikir oleh kakek ini bahwa sebaiknya hari ini ia mengalah dan pergi. Dan harapannya, kelak kemudian hari masih akan dapat menebus kekalahan yang amat memalukan ini. Akan tetapi merasa sebagai seorang yang sudah mempunyai nama harum, tentu saja kakek ini menghindarkan diri dari turunnya harga. Ia mendengus dingin. Hem, jangan lekas menjadi congkak anak muda. Menak Kunjoro tidak serendah yang kau duga. Hem, hari ini biarlah persoalan ini kita anggap selesai sampai di sini. Dan aku tidak akan mengganggu gugat lagi tentang wirosukro. Tetapi, hem jangan engkau kira bahwa menak Kunjono gentar berhadapan dengan bocah ingusan macam kau. Hal ini bukan lain karena aku yang tua merasa malu, apabila harus melayani engkau bermain main. Betapa dunia ini akan mencertawakan aku, jika aku harus melayani, kenakalanmu. Bocah, aku mempunyai tugas yang lebih penting. Lain hari masih banyak waktu untuk kita bertemu lagi. Selesai berkata, menak Kunjono sudah menyambar tubuh adik seperguruannya, dipanggul pergi cepat sekali. Titik Sariningsih tidak mengejar dan hanya mengejek dengan ketawanya yang terkekeh. Bagi titik Sariningsih sendiri, memang tidak ingin berpanjang urusan dengan kakek itu. Sebab yang penting bagi dirinya tadi yang terpaksa harus campur tangan, adalah untuk membela keadilan. Ia tidak senang terhadap sikap dua orang kakek itu yang mau menpaksa kepada orang lain. Adapun Wirosukro dan Ratmi, sulit sekali dilukiskan betapa gembira hatinya melihat kakek itu pergi, dikalahkan oleh seorang bocah saja. Mau rasanya mereka mencium telapak kaki bocah itu justru oleh pertotongannya, nyawa mereka bisa selamat. Akan tetapi di samping rasa gembiranya, Wirosukro juga heran berbareng kagum. Murid siapakah bocah ini, justru masih begitu mudah sanggup menundukkan tokoh kawakan dari belambangan itu? Kalau tidak menyaksikan dengan metu kepala sendiri, mana mungkin ia percaya? Wirosukro memaksa diri untuk bangkit, ditolong oleh Ratmi. Maksudnya, orang tua ini akan menghampiri tempat titik Sariningsih berdiri, dan akan mengucapkan terima kasihnya. Akan tetapi belum juga Wirosukro yang memaksa bangkit berdiri dengan menahan sakit itu berhasil, titik Sariningsih sudah berteriak, Hai Paman! Jangan engkau memaksa diri. Karena engkau sendirilah yang akan menderita rugi, Wirosukro sendiri memang sadar, terlalu memaksa diri dalam keadaan luka yang cukup parah seperti yang diderita sekarang, bisa mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Maka setelah mendengar peringatan itu, perlahan-lahan ia kembali duduk, bersambung jelit empat.